Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita menyelami lautan cinta Yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Ibn Abbas radiyallahu anhu Yaitu semoga Allah meriduhinya Dia berkata Rasulullah sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersabda Ini ucapan Rasulullah ya Ni'madani magmunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal faraq Ada dua macam nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena Terberdaya Yaitu kesehatan Wal faraq Dan waktu luang atau kelapangan waktu Hadis riwayat Bukhari Hadis ini Diriwayatkan na'lima Bukhari dalam kitab kelembutan hati Tidak ada kehidupan Kejuali kehidupan akhiratnya Penjelasan kata An-ni'matu Ni'mat Maksudnya keadaan baik Yang dialami manusia Itu disebut ni'mat An-ni'matu Magbunun Magbunun itu artinya tertipu Diambil dari kata Al-gobnu Yang memiliki makna Membeli sesuatu dengan harga yang tinggi Dan menjual dengan harga yang sangat murah Itu namanya tertipu Ya Magbunun Tertipu Diambil kata Dari kata Al-gobnu Al-gobnu itu artinya Memiliki makna Membeli sesuatu dengan harga yang tinggi Dan menjual dengan harga yang sangat murah Mutiara hadis dari Ni'matan Yang magbunun Fihima kathirun Binan nas As-sihawal farok Yaitu satu Seorang mukalaf Diserupakan dengan seorang pedagang Sedangkan kesehatan dan waktu luang Diumpamakan dengan modal pokok Barang siapa Dapat mengelola modal pokoknya dengan baik Maka dia mendapatkan keuntungan Sedangkan orang yang menyanyiakan modal pokok Ya Allah Sedangkan orang yang menyanyiakan modal pokok Akan memperoleh kerugian dan penyesalan Ya seperti waktu yang sudah saya alami ya Sekarang usia saya sudah 62 Nanti Agustus Itu sudah penuh dengan penyesalan Waktu dibuang-buang modal pokok dibuang-buang Sehingga terasa rugi di usia senjanya Sedangkan orang yang menyanyiakan waktu Dan waktu luang Kesehatan dan waktu luang Akan memperoleh kerugian dan penyesalan Itu betul ya Dua Berusaha memanfaatkan kesehatan Dan waktu luang Untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan mengerjakan kebaikan Sebelum keduanya berlalu Sebelum kesehatan berlalu Terus kita sakit Sebelum waktu luang berlalu Sehingga kita sibuk ya Ketiga Ketiga kebanyakan manusia Tidak mampu menghargai dua nikmat itu Dua nikmat itu apa Kesehatan itu Jarang manusia itu menghargainya Waktu luang Juga dipakai untuk hal-hal yang gak perlu Harusnya Waktu luang dipakai untuk berbuat amal soleh Mereka menyanyiakan waktu Untuk mengerjakan hal-hal yang gak ada manfaatnya Dan merusak tubuhnya Islam sangat menghargai waktu Dan kesehatan Ini bagus ya Ni'amatan ni makbunun fihima Tathirun minan nas Eh minan nas Ya asihah wal faraq Jadi kebanyakan orang itu Gak mampu ya Menghargai dua nikmat yang besar Tadi Allah Yaitu Waktu Kesehatan dan Waktu luang Kemoga kita bisa Memperbaiki lagi Manajemen waktu Pengelolaan waktu kita Ya Cara kita menggunakan Dan menghabiskan umur Kalau bisa Memang khusus Waktu yang dipakai Umur yang dipakai Itu untuk berbuat amal soleh Dari menit ke menit Tidak ada menit-menit Jangan biarkan menit-menit berlalu Tanpa menghasilkan Sesuatu yang bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati